Gimana kalau misalkan Pak Alif punya istri kedua aja Yang lebih sempurna dari gue yang bisa ngasih anak buat dia Dokter Alif itu punya masalah dengan istrinya Sudah beberapa kali dokter Alif ketahuan Memiliki istri kuhan Mas Alif pernah ada hubungan pribadi sama perempuan lain? Sama sekali gak pernah Kamu kok bisa nganya kayak gitu sih? Ya karena aku denger di rumah sakit itu banyak banget dokter-dokter punya hubungan Sama susternya lah, sama pasiennya, sama karyawan rumah sakit lah Saya tidak menyangka bahwa dokter begitu tega memperlakukan pasien-pasien di rumah sakit ini Suster-suster dokter, istri dokter dengan tidak pantas Lebih baik kalau misalkan Alif itu punya istri kedua daripada dia selingkuh malah jadi dosa Pak Alif selingkuh Alhamdulillah ya Bunda Salsya udah selamat sampai di rumah nenek Tante Salsya gak tinggal sama kita mah Iya soalnya bunda Salsya mau jagain rumah nenek Kan kasian rumah nenek kalau gak ada yang jagain nanti kosong dong Ya setidur gak ada bunda Salsya Kamu kenapa tiba-tiba keluar dari rumah rata Alif? Udah gak cocok aja sama Fisya Makanya aku memutusin untuk keluar dari situ Saya kira saya udah bisa move on Taunya saya belum bisa Saya masih rapuh Saya gak bisa move on dari perceraian ini Kenapa sih aku harus ceritain ke kamu? Tidak Kira-tiba Kira-tiba Kira-tiba